Ada kembali dalam Nusantara Malam, pemirsa Pangdam Jaya-Jaya Karta Majen TNI Untung Budi Harto menyerahkan paket bantuan sembako yang berasal dari keasat kepada 100 orang anak asus stunting di wilayah Kodam Jaya yang bertempat di Aulama Kodim 0504. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian untuk melihat perkembangan anak menderita stunting. Kepala Setelah Pangkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman SEMM memberikan bantuan sembako kepada 100 orang anak stunting melalui Pangdam Jaya-Jaya Karta Majen TNI Untung Budi Harto. Dalam arahannya, Pangdam Jaya menyampaikan bahwa keasat telah dinobatkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBM selaku duta Bapak Asuh Anak Stunting. Hal inilah yang akan menggerakkan TNI AD untuk mendukung percepatan penurunan angka kasus stunting. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting di wilayah Kodam Jaya, Jaya Karta guna memerangi stunting dan mewujudkan generasi Indonesia yang lebih maju dan berpotensi ke depannya. Yang hari ini saya sudah memasukkan pembagian sembako untuk anak-anak dan penubatan nasional ini. Sembaku ini berasal dari Bapak-Ibu, karena Bapak-Ibu adalah yang takutnya datang keluar masuk stunting dan kita semuanya selalu tegang untuk membagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama api untuk anak-anak stunting. Kali ini 100 orang di Jakarta Selatan dibagikan stunting yang setiap orang mendapatkan bantuan dari kasar berkaitan telur, susu, protein, juga beras, dan tambahan kuat untuk ibu muda dan ini digunakan untuk anak-anak stunting. Ini akan dibagikan selama 3 bulan. Kali ini, kali ini, sebulan yang akan datang akan dibagikan.